Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan dimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setidaknya menawatir melalui malaikat situ Maka pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengangkat sebuah tema Mungkinkah menghatamkan Al-Quran antara waktu Maghrib sampai dengan Islam Kalau dipikir secara logika itu tidak akan sampai Tapi dalam kitab ini ada satu pembahasan yang menarik yang perlu kita kaji dosa Di dalam kitab ini, di dalam kitab adab fi hamilatil Al-Quran Adab hamilul Al-Quran, adab seorang penghafal Al-Quran Ada sebuah fasal tentang waktu-waktu yang diperlukan oleh para salafus salih Para sohabat, Nabi ini Untuk menghatamkan Al-Quran Baik, kita mulai Sudah seharusnya atau hendaknya Seorang yang menghafal Al-Quran Untuk terus membaca Al-Quran Dan memperbanyak Artinya apa? Mengulang-ulang hafalan Jadi ketika kita Memperliki hafalan Al-Quran Sudah selayaknya Baca, hafalannya kemudian Baca, berulang-ulangkan Tapi itu juga berlaku Karena hamilul Al-Quran itu Bukan saja hanya penghafal Al-Quran Tapi juga orang yang senang membaca Dan ada pun salafus salih Salafus salih itu Para sahabat Tabi-tabi'i 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 Bila ulama-ulama salih yang lainnya Jadi para salafus salih ini Memiliki Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda Dalam menghatamkan Al-Quran 30.000 Jadi pada Kajian kali ini Akan dibahas Kebiasaan-kebiasaan para salafus salih Dalam menghatamkan Al-Quran Waktunya ya Baik Farwa Ibn Abi Dawud Anba'adis salaf Radiyallahu anhum Anahum Mulai ini Diriwayatkan dari Ibn Abi Dawud Dari sebagian salafus salih Jadi sebagian salafus salih Dia ada sebagian salafus salih Anahum kanu yakhtamuna Fikulli syahraini Khutmatun wahidatun Khutmatan Jadi Ada sebagian para salafus salih Yang menghatamkan Al-Quran Satu kali hataman Dalam waktu dua bulan Ada sebagian Sebagian para salafus salih Yang menghatamkan Al-Quran itu berapa bulan Dua bulan Jadi sebagian salafus salih Menghatamkan Al-Quran dalam waktu dua bulan Wa'anba'adihim fi kulli syairin khutmatan Ada juga sebagian salafus salih yang menghatamkan Al-Quran sebulan Sekali Jadi kalau yang tadi dua bulan sekali Kemudian sebagian lagi ada yang Sebulan sekali Kita yang mana Jangan-jangan Yang nonton nih sahabat muslimin Atau kaum muslimin Jangan-jangan ada yang belum pernah hatam Quran nih Ayo lah Mumpung sempat lagi bulan Ramadan Yuk Masih ada kesempatan Mudah-mudahan di bulan Ramadan Sebulan sekali Sebulan sekali Mahaduh hatam Wa'anba'adihim fi kulli asri layalin khutmatan Ada juga sebagian para salafus salih Yang menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu sepuluh malam Berarti kalau tadi dua bulan mah Sebulan lima belas jus Berarti dua bulan tiga puluh jus Kalau yang sebulan Itu berarti satu hari Satu jus Nah kemudian kalau ini Sepuluh malam Hatam Quran Berarti kurang lebih Satu harinya itu membaca Tiga jus dalam Al-Quran Wa'anba'adihim fi kulli thamanila yalin Dan ada juga yang menghatamkan Al-Quran Dalam delapan malam Berarti kurang lebih Lima jus per hari Lima Dua jus setengah lah Eh mohon maaf Empat jus setengah Wa'anil aqtari nafi kulli sam'ilayalin Tetapi para salafus salih Kebanyakan menghatamkan Al-Quran Dalam waktu tujuh malam Tujuh hari Jadi tujuh malam Berarti sekitar Ya tadilah Kalau tiga jus setengah Kan kalau Eh mohon maaf Kalau empat lima jus itu Enam hari Berarti patuh setengah Wa'anba'adihim fi kulli sitin Ada yang Sebagian lagi dalam waktu enam hari Berarti ini mah dipaskan Satu hari Lima jus Berarti enam hari Hatam Quran Lanjut lagi nih Wa'anba'adihim fi kulli khamsin Tetapi ada juga yang menghatamkan Al-Quran Fi kulli khamsin Dalam waktu lima hari Lima hari hatam Quran Wa'anba'adihim fi kulli arba'in Ada juga yang Sebagian para salafus salih ini Menghatamkan Quran Dalam waktu empat hari saja Wa'an kathirina Fi kulli salasi Dan kebanyakan para salafus salih juga Ada yang membaca Atau menghatamkan Al-Quran Atau membaca Al-Quran Sampai dengan tiga Nah kemudian nih Makin kesini bukan makin lama bu Bapak ibu Atau hadirin kaum muslimin Tambah kesini Tambah kesini Masya Allah nih Wa'anba'adihim fi kulli laylataini Ada juga sebagian para salafus salih Menghatamkan Al-Quran Dalam waktu dua malam Berarti satu malamnya Lima belas juz Masya Allah Mungkin ada yang kebanyakan Maha lima belas juz Belum ini Ini belum nih Wa'anba'adihim fi kulli yaumin Walaylatin khutmatun Ada juga Para sebagian salafus salih Yang menghatamkan Al-Quran Dalam waktu sehari semalam Masya Allah Di sehari semalam Berapa kali? Sehari semalam Wa'anba'adihim fi kulli yaumin Walaylatin khutmataini Bahkan Ada juga sebagian Para salafus salih Yang menghatamkan Al-Quran Dalam sehari semalam Dua kali Hatam Quran Siang sekali Siang sekali Malam Masya Allah Ternyata ada di kitab Pimpinannya dulu Pimpinannya dulu Pendirinya adalah Al-Marum Al-Makukullah Guru kami Ini di Haji Mufid Ada seorang santri yang tabarukan ceritanya Al-Makukullah Al-Makukullah Beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam Tiga kali Hataman Berarti kalau pagi Pagi Siang Malam Ini 24 jam Dibagi 3 Berarti 8 jam Sekali Hatam Quran Berarti ada contohnya Ada ini Nah yang lebih hebat lagi Wa khutam hapa'atuhum Taman Wa khutamatin Bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran Sehari semalam Sampai Delapan Kali Hataman Masya Allah Berarti 24 jam Dibagi 8 Berarti 3 jam sekali Hatam Quran Ayo Jangan dipikirin Bapak Ibu Aku mahanya Otak kita gak akan sampai Bahkan Arba'an bin Lail Wa Arba'an bin Nair Kapan hatamannya itu Empat kali malam hari Empat kali Siang hari Jadi 8 kali Jadi 8 kali Di dalam kitab Atibian Ini ada nih jelas Siapa yang mempraktekannya Para salafus salim Wah ini kajiannya Bukan kajian lagi Kajian akal Ini lebih kepada kajian Keimanan Bahkan kesawuf Nah ini Orang-orang yang menghatamkan Imam Syafi'i Imam Syafi'i sehari semalam Dan banyak lagi yang lain Nah kemudian Dan ada pun yang menghatamkan Al-Quran sehari sampai 3 kali Siapa Siapa Karena sungguhnya Abu Bakar itu menghatamkan semalam Sampai 3 kali Berlihatan Al-Quran Tambah kesini Tambah kesini Bapak ibu Hadirin Kaum muslimin Tambah kesini Tambah kesini Tambah membuat tercengang Kok bisa Kok bisa Wara Abu Ambar Al-Qindi Fi kitab Fi kudu'ati bisudin Annahu Kana yakhtimu Fi laylati Arba'u kata matin Diruwayatkan dari Abu Ambar Al-Qindi Fi kitabnya Seorang kudu'ah mesin Beliau bisa menghatamkan Dalam semalam Sampai 4 kali Hatam Quran InsyaAllah Allahu Akbar Yatamah Yud Jika anda nonton Oh kumah macana Kau dipikiran itu Kumah macana Pikirkan kumah macana Ini ada keterangannya Dalam kitab Akinian Imam Nawawi Itu bukan orang sembarangan Beliau menulis ini Itu MasyaAllah Salah sunat dulu Wudu' dulu Minta ketunjuk Kada Allah Jadi tidak sembarangan Main tulis Main tulis Main tulis Enggak Ini ada Bukti otentik Kemudian Lanjut lagi Kali Syekh Sholeh Abu Abdurrahman Assalami Kemudian Dari Syekh Sholeh Abu Abdurrahman Assalami Radiyallahu'an Samitu Syekh Aba Usman Al-Maghribi Saya mendengar Dari Syekh Aba Usman Al-Maghribi Beliau berkata Karena Ibn Khatib Radiyallahu'an Ada Ibn Khatib Radiyallahu'an Yakhtimu bin Nahar Arbau Khatamatin Wabillail Arbau Khatamatin Jadi ada seorang Yang bernama Ulama bernama Ibn Khatib Ibn Khatib Radiyallahu'an Itu mengatamkan Al-Quran Empat kali di siang hari Empat kali di malam hari Jadi siapa Ibn Khatib Masya Allah Tadi tiga jam sekali Hatam Quran Karena kan 24 jam dibagi 8 Berarti tiga jam Wah tiga jam 30 juz Sajam 10 juz Iya Sajam 10 juz Ayo Berpikir keras Tengtong Tengtong Tapi ini Masya Allah Ini kajian yang memang Luar biasa Ternyata ketika kita Membaca dalam kitab ini Saking cintanya Seorang ulama Para salafus soleh Kepada Al-Quran Untuk menjaga Hapalannya Karena Rata-rata Hapal Quran ini Yang disini Hapal Quran semua Karena saking Ingin menjaga Al-Quran Jadi terus Membaca Al-Quran Sya Allah Waktu itu Habis membaca Al-Quran Insya Allah Banyak juga Yang menyampaikan Kepada kami Tentang Yang Hatam Semalisme Nah mulai Kita Membahas Jadi kesini Kesini Itu tambah 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 Tidak masuk akal Kalau kata akal Kita Warwa Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawroki Diriwayatkan Dari Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawroki Biisnadi An Mansur Bin Zadan Dengan Dengan Sandarnya Dari Mansur Bin Zadan Min Ubbatit Tabi'in Jadi Mansur Bin Zadan Ini termasuk Ahli Ibadah Di kalangan Para Di kalangan Tabi'in Rabi'allahu'at Ini nih Mulai Tidak masuk Akal Mas Bro Guys Atau apa ya Chin Kalau yang nontonnya Yang muda Bro Bro Aduh Kalau Bapak-Ibu Aduh Ibu Bapak Masya Allah Ini Makin kesini Makin Kalau dipikirkan Oleh akal Nyakitu Ya gitu Anahu Desungguhnya Itu Mansur Bin Zadan Karena Kabuktosan Itu Mansur Bin Zadan Yaktimu Iman Hatam Kan Al-Qur Itu Mansur Bin Zadan Al-Quran Pada Al-Quran Fima Baina Duhri Wal Asri Masya Allah Di antara Rentan Waktu Antara Waktu Duhur Sampai Asar Jadi Kalau sekarang Asar Duhur itu Jam 12 Lebih 7 menit Ya Selesai Solat Mungkin Jam 12 50 Asar Itu Sekarang 15 5 Ya Berarti Kalau sekarang Antara Duran Asar Setengah 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 Hatam Quran 30 Juz Ayo Ayo Antara Maghrib Dan Isha Fi Ramadhan Di bulan Ramadhan Khotamaini Usai'an Dua kali Hataman Kalau dipikir-pikir Gimana Saya punya guru Kami punya guru Ketika itu Dan guru kami Berkata Bahwa Gurunya guru kami Ini Hafidh Quran Hafal Quran Beliau Menyuruh Para Santrinya Hai Santri Yuk Sima Sima Saya Di Sima Artinya Ketika Dalam Dalam Kalangan Para Hafal Quran Sima Itu artinya Sima Menyimak Bacaan Yang sudah Dihafal Nah Ini Seorang Kiyai Membaca Al-Quran 30 Juz Dari Waktu Maghrib Selasai Solat Maghrib Selasai Solat Maghrib Ini Serius Membaca Dan Bacanya Ini Masya'Allah Kan Kalau Kebayang Apalagi Maghrib Keisya Kalau Sekarang Maghrib Jam 18 Lebih 5 Menit Maghrib Maghrib Itu Jam 19 10 Menit Berarti Kurang lebih Ada Waktu Kalau Mulai Jam 18 30 Hanya 40 Menit 30 Juz Itu Gimana Keotak Tugak Nyambung Tugak Nyampe Tapi Ini Wallah Ada Kejadian Dan Ini Juga Di dalam Kita Ini Nyata Kan Apa Yang Memiliki Waktu Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Menginginkan Waktu Itu Untuk Diberhentikan Apa Susah Ini Kejadian Burukan Bercerita Itu Bawa Burunya Itu Ayana Simak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Lina Surat Al-Mustafim Surat Al-Latina Nandhalim Ghaid Al-Maktubi Alayhim Mara Al-Talimin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Al-Lamin Maksud Itu Pas'ad dan Isya Allahu Akbar Allahu Akbar Semua yang Hadir Disitu Menyaksikan Benar Beliau Baca Dari Alif Lamin Sampai Anas 30 Juz Hanya Dalam Waktu Diantara Maghrib Dan Isya Dan ini Ya Tabiin Yang bernama Mansur Bin Zadan Seorang Tabiin Yang Al-Ibadah Mampu Kalau dipikirkan Oh gak mungkin Mustahil Kita siapa Yang punya waktu Allah Allah ini punya Wali Wali Nah ini yang sering Diperdebatkan Ada gak wali Allah Ya Agak lah Nah ini berarti kan Wali-walinya Allah Orang-orang yang seperti Kalau kita pakai logika Gak masuk akal Kalau anda misalkan Pakai logika Berarti ada Ketika kejadian Isya dan Wah itu kan kepada Nabi Iya kepada Nabi Tapi Apakah Allah Tidak memiliki Kekasih-kekasih Setelah Nabi Makan Punya Tapi kan bukan Nabi Kasih Itu kan dalam Al-Quran Sudah Jelas Ada Wali-walinya Allah itu Jadi ketika Mereka Mengatamkan Quran Antara Bisa 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 Atas izin Siapa Atas izin Allah Yang Mengendali Ketika Waktu Insya Allah Antara Maghrib Dan Isya Kata Istad Nassahi Kemudian Han Mansur Kalau berkata Kan Ali Azdi Ada seorang Tapi yang bernama Ali Azdi Ada juga Yang namanya Ali Azdi Itu juga sama Antara Maghrib Isya Atang Quran Di bulan Ramadhan Kemudian Wahan Ibrahim Ibrahim Insya Berkata Bahwa Ayahku Itu Melipatkan Kakinya Artinya Sila Jadi Sila Sila Tidak akan Melepaskan Silanya Ini Sebelum Menghatamkan Al-Quran Masya Allah Ada pun Orang Yang menghatamkan Al-Quran Dalam Waktu Satu Rukaat Siapa Itu Diantara Orang Yang terdahulu Yaitu Adalah Usman Bin Affan Sohabat Usman Bin Affan 37 Satu Rukaat Maka Usman Bin Affan Kok Witirnya Cuman Satu Rukaat Iya Witirnya Satu Rukaat Bacanya 30 Juz Kena mental bro Kemudian Atta Watamim Addari Tidak Satu Rukaat Wasaid Bin Jubair Sama Solat Satu Rukaat Di Depan Ka Bah 30 Juz Wahamalladzina Khotamu Fil Usmu Marrotan Fakasiruna Dan ada pun orang yang ngatakan Quran Seminggu sekali Banyak Nakalan Didudukilkan Usman Bin Affan Usman Bin Affan Juga Kadang Seminggu Sekali Abdullah Bin Mas'ud Abdullah Bin Mas'ud Zaid Bin Sabid Zaid Bin Sabid Wa Ubayi Bin Ka'ab Ubayi Bin Ka'ab Wa Anjama'ah Minat Tabi'in Dan Bolongan orang-orang Tabi'in Ke Abdir Rahman Seperti Abdir Rahman Bin Zayyazid Kemudian Iklimah Kemudian juga Ibrahim Itu Seminggu Terakhir Dan pilihan Bagi orang-orang Apa? Orang-orang mengatamkan Quran itu Sebagai pilihan Sekiranya orang tersebut Sudah menguasai Rahasia-rahasia Dan pengetahuan Dalam Al-Quran Dengan ketajaman berfikir Silahkan Mengatamkan Al-Quran Sambil menghayati Ayat-ayat Yang dibacanya Silahkan Jadi mengatamkan Al-Quran itu Ya Allah Dengan pemikiran Dengan nihayati Dengan direnungkan Masya Allah Silahkan Bebas Atau ada orang yang sibuk Menyebarkan Islam Mengajar Menyebarkan ilmu Atau yang lainnya Dengan kesibukannya Dengan urusan agama Silahkan Mengatamkan Al-Quran Dengan tidak Mengganggu Tugas Dan Aktifitasnya Dan pada intinya Ketika kita mengatamkan Al-Quran Silahkan Kita sempatkan Sebulan sekali One day Sehari Mudahkan Dengan tadi Dijelaskan Waktu-waktu Para salafi sol Membuat wawasan kita Lebih luas Untuk nyata Salafi sol Begitu cinta Terhadap Al-Quran Akhirnya Setiap waktunya Digunakan Untuk Memanggunaan kita Semangat kita Motivasi kita Untuk membaca Al-Quran Dan Menghafal Agar Waktu kita Bisa Memang Tentu saja Memanggunaan kita Dan Dengan mudahan Hajian ini Menambah Kelimanan kita Menambah Kecintaan kita Kedua Al-Quran Amin Al-Quran Al-Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax